Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sesuai janji saya yang kemarin lagi Setelah membuat pola tunik ini Saya akan membuatkan tutorial untuk memotong dan menjahit baju tuniknya ini Dengan kain brokat ya Tapi saya gak mau curang untuk ilmu atau klip ilmu Jadi sebelum kita potong Setelah kita buat polanya kemarin Nah ini trik rahasianya agar pola Agar baju di lehernya tidak gomblo atau tidak kendor ya Saya akan memberikan rahasianya Dan kawan-kawan harus gunakan ini Agar semua pakaian atau baju model apapun Di lehernya gak gomblo atau bagus ngeplak di baju, di badan ya Bener-bener pas di badan Nah disini triknya Ini adalah pola depan Kita ambil garis lurus disini Pokoknya kira-kira lurus ya Seperti ini Nah setelah seperti ini Naikkan satu setengah ya Seperti ini satu setengah Jadi biar kawan-kawan saat membuat baju Dipakainya enak oleh pelanggan ya Jadi saya gak mau curang di ilmu Jadi saya harus benar-benar tuntas memberikan semuanya Agar apa yang saya punya ini Bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk saya Dan untuk kawan-kawan semuanya nanti Jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum subscribe Berikan dukungan kepada saya dengan cara like, subscribe Dan berikan komentar yang positif yang membangun Agar channel saya semakin berkembang Dan saya pun semakin bersemangat lagi Untuk membuat tutorial-tutorial pola dan menjahit ya Nah lupa saya Setelah digaris seperti ini Kita potong salah satu Lalu kita tempelkan ya Seperti ini kita tempelkan Kita peri lembrot dulu Ditindih jadi ya renget berubah Lalu kita tempelkan dengan lakban Jadi biar tuntas semuanya Terus kita tempel Sampai semuanya rata Kita tempel semua Jadi kalau kita sekedar buat pola seperti tadi aja Itu bisa jadi baju Bagus Cuman kurang perfect saat dipakai Jadi enggak Enggak pas saat dipakainya Nanti di bagian lehernya Gombloh atau kendor-kendor gimana gitu Jadi ini adalah trik rahasianya Bagaimana agar baju yang dipakai oleh pelanggan kita Menjadi baju yang mereka sangat sukai Karena enak dipakai dan nyaman ya Dan bagus pula Nah di bagian sini udah seperti ini Nah ada lagi satu lagi Untuk di badan depan ya Di badan depan itu dua Nah dari sini Seperti ini Satu senti aja ya Saya yang enggak ukur udah Bukan sombong udah hafal gitu mas Nah satu senti Kita potong sampai ke ujung Jangan sampai putus di ujung Nah seperti ini Nah setelah terpisah ini Kita satukan lagi Garis dengan garis ya Jangan dipisahin Nanti sakit Baper Oke setelah garisnya disatukan Kita salatkan lagi Kita tempelkan lagi Bagi yang udah tau trik ini Boleh di skip Langsung ke bagian Gak apa-apa Tapi yang belum tau Trik ini Trik agar Baju yang dipakai menjadi perfect Atau enak dan nyaman dan bagus Ini triknya Disini dikurangin Disini dikurangin Nah setelah seperti ini Garis lurus dari bawah ke atas ya Dari bawah ke atas kita luruskan Mencilin necknya Ini jadi Nanti jadinya bagus banget Di lehernya dia Ini pun dibentuk lagi Kalau mau digambar Digambar Cuma saya langsung aja Nah ini untuk ke depan seperti ini Lalu selanjutnya Pola belakang pun sama Seperti ini ya Pola belakang seperti ini Sama Ini satu setengah ya Satu koma lima ya Satu setengah senti ya Segini Satu setengah ya Tuh Satu setengah Satu setengah Di lehernya kurang Bagus Di bagian lehernya Nantinya Gomblok atau Agak gelombang-gelombang kendor Gitu ya Sampai gelombang-gelombang kendor Nah kalau badan belakang Di bagian ini aja ya Nah lalu diluruskan lagi Dari bawah ke atas ya Sama seperti Badi depan tadi Pola depan Oke Kita gunting lagi Oke Dan badan belakang pun sudah selesai Badan depan sudah siap Tangan sudah siap Kita akan lanjutkan Untuk memotong kainnya ya Oke Kita simak Untuk memotong kainnya Untuk memotong kainnya ya Dan biometang Sampai Sampai jumpa Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.